Intro Insab, inspirasi sabda gereja krisis raja parogi bajiro Para bapak ibu, saudara saudari, para pecinta sabda Tuhan yang berbahagia, salam jumpa berkatanmu Maka kita menghadap Tuhan untuk menengankan tuntunan sabda Tuhan untuk kita pada hari ini dan selanjutnya Kita balik dengan tanda salib dalam nama bapak dan putra dan roh kudus, amin Pembacaan dari Injil Santo Yonis 20 ayat 24-29 Pada hari Minggu Pasca, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas Seorang dari kedua belas murid yang juga disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya Dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu Dan mencucukkan tanganku ke dalam rombongnya, aku sama sekali tidak akan percaya Delapan hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata Damai sejahtera bagi kamu Kemudian ia berkata kepada Thomas Thomas, taruhlah jalimu di sini dan lihatlah tanganku Ulurkanlah tanganku dan cucukkan ke dalam lambungku Dan jangan engkau tidak percaya lagi Melainkan percayalah Thomas menjawab kepadanya, ya Tuhanku dan alamku Kata Yesus kepadanya Karena telah melihat aku, maka engkau percaya Berbagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya Demikianlah Injil Tuhan Para pecinta Ijaf yang berkasih Hari ini tahun 3 Juli memang adalah Pesta Rasul Santo Thomas Maka permenangan kita atau pohiman kita adalah Santo Thomas Yang merah kita belajar dari Santo Thomas Tadi dalam bacaan diri dikatakan bahwa Thomas memiliki sebutan lain yaitu Didimus Artinya kembar ya, kembar Jadi kata-kata itu bisa kita baca Thomas yang berarti kembar Dan siapakah kembaran Thomas? Untuk kali ini saya akan menjawab Kembaran Thomas adalah kita semua Kita semua Karena seperti Santo Thomas Atau seperti Thomas pada waktu itu Kita sering ragu-ragu di dalam kepercayaan kita Berkaitan dengan sikat Thomas Santo Agustinus menulis demikian Dengan pengakuannya dan dengan menjama luka Tuhan Ia sudah mengajarkan kepada kita Apa yang harus dan patut kita percayai Ia melihat sesuatu dan percaya sesuatu yang lain Maka matanya melihat kemanusiaan Yesus Sekali lagi Matanya melihat kemanusiaan Yesus Namun imannya Mengakui kealahannya Dengan suara yang penuh sukacita Dan bercampur dengan penisauan yang mendalam Ia berseru Ya Tuhan ku dan Allah ku Selanjutnya Tuhan berpesan Juga kepada kita semua Berbagi alam mereka yang tidak melihat Namun percaya Para pecina cald yang berkasih Kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Yang hadir secara spiritual Itulah yang Semoga juga kita alami Kita ayati Di dalam kehidupan kita Kita seperti Sabu Thomas Barangkan kadang-kadang juga Ingin ya Menempatkan penampakan dari Tuhan Dan lain sebagainya Tapi percumaan kita adalah Percumaan secara spiritual Di dalam hati Di dalam batin Kita tidak Mengalami Tidak melihat Tuhan secara visual Tapi secara batinnya Kita berjumpa secara batinnya Dan kepercayaan kita Kepada Tuhan Yesus Yang hadir secara spiritual Itu akan membawa kita Kepada iman yang semakin dalam Kita akan mengalami Kita akan menghayati Kehadiran Tuhan Misalnya dalam sabdanya Kalau kita mendengarkan sabda Tuhan Maka disana Tuhan hadir Memberikan sabdanya Menyapa kita Membesarkan hati kita Mengampuni dosa kita Dan seterusnya Kita akan merasakan Dan mengalami Kehadiran Tuhan Juga di dalam Ekaristi Yang nampak adalah Roti dan Anggur Tapi kita percaya Tuhan hadir secara spiritual Kita Mengalami Kehadiran Tuhan Di dalam Sakramen-Sakramen Kita merasakan Dan mengalami Kehadiran Tuhan Di dalam Peristiwa hidup Sehari-hari Dan Ya kita berharap Pengalaman Santo Thomas Menurunkan kita Yang belum mantap imannya Untuk tetap tekun Di dalam Gereja Kita tetap tekun Di dalam komunitas Gereja Terus membuka hati Terhadap Kehadiran Tuhan Yang menyapa Dan menonton kita Lewat Roh Kudus Semoga iman kita Semakin mantap Relasi kita Dengan Tuhan Semakin merat Dan kita Hidup di dalam Kunturan Kasih Tuhan Di dalam Kelimpan Berkatnya Semoga Gerak Gerak-gerak Kita Semoga Pengalaman Akan Gereja Yang Spiritual Yang kadang-kadang Sulit kita Hayati Semoga terpenuhi Karena pimpinan Roh Kudus Di dalam Hati Anda Tetapi Yang penting Anda Tekun Menggereja Tekun Di dalam Komunitas Gerija Dan kita Senantiasa Berusaha Membuka Dibagi Kehadiran Semoga Tuhan Yesus Yang hadir Juga Semakin Mematakan Mendewasakan Iman Kepercayaan Kita Berbagi Alah orang Yang tidak Melihat Namun Percaya Amin Terima kasih Ya Tuhan Atas Sabdan Pada Hari ini Terima kasih Atas Pengalaman Sato Thomas Yang sangat Berarti Bagi kami Semoga Membuat Kami Semakin Bertekun Untuk Membuka Hati Bagi Tuntunan Roh Kudus Di dalam Hati kami Sehingga Kami Sengguh Berjumpa Dengan Tuhan Di dalam Kehidupan Kami Sehari-hari Mengamui Kadirannya Tuntunannya Yang Membawa Kami Kepada Kepenuhan Hidup Dan Keselamatan Akhirnya Berkatmu Untuk Saudara-saudara Kami Ini Berkat Bagi Keselamatan Keluarga Pertumbuhan Yang Bahagia Di dalam Keluarga Kelancaran Usaha Dan Karya Dalam Nama Bapak Dan Putra Dado Kudus Amin Terima kasih Selamat Berkarya Tuhan Memberkati Mengenai Kepas Hangar Tuhan Kepala Kepala Terima kasih.